Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa-siswi kelas 2SJ di Jawa Nurujo Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan latihan ya Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Adi Pada video pelajaran Akhidah Ahlak kelas 2 Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang Ahlak terpuji Yaitu syukur nikmat, hidup sederhana dan rendah hati Syukur nikmat Syukur artinya berterima kasih Sedangkan nikmat artinya pemberian Allah yang menyenangkan Jadi anak-anak, syukur nikmat artinya Mensyukuri berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita Syukur nikmat berarti kita berterima kasih kepada Allah Karena telah memberi kita segala kenikmatan Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada semua manusia Nikmat Allah tidak dapat dihitung jumlahnya Kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat berupa apa saja Yaitu kesehatan, keselamatan, kepintaran, dan harta kekayaan Maka dari itu kita semua harus selalu bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Lawan dari kata syukur adalah kufur Kufur nikmat yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah Atau mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT Anak-anak, kufur nikmat termasuk perbuatan yang tercelah Orang yang kufur akan mendapat siksa di akhirat nanti Sedangkan orang yang selalu bersyukur Maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah SWT Ada beberapa cara untuk bersyukur Di antaranya yaitu Dengan mengucapkan kalimat hamdalah Mematuhi semua perintah Allah Dan menjauhi semua larangan Allah Lalu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya Ada tiga macam nikmat Allah yang diberikan kepada kita Yang pertama yaitu nikmat jasmani Nikmat jasmani adalah pemberian Allah kepada kita Yang berupa kesempurnaan dan kesehatan jasmani Atau yang biasa kita sebut sebagai badan atau tubuh Manusia dikaruniai bentuk tubuh yang indah dan sempurna Manusia memiliki mata untuk melihat Telinga untuk mendengar Mulut untuk berbicara dan makan Dan masih banyak lagi Semua itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri Cara mensyukuri nikmat jasmani yaitu Menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan tidak dilarang oleh Allah Seperti contoh Tangan kita gunakan untuk memberi sedekah dan membantu orang lain Mulut kita gunakan untuk memuji kebesaran Allah Dan kaki kita gunakan untuk berjalan ke masjid atau ke tempat-tempat baik lainnya Kedua menjaga tubuh kita agar selalu sehat Seperti berolah raga Menghindari makan dan minuman yang tidak sehat Yang dapat membuat tubuh kita menjadi sakit Lalu yang kedua nikmat rohani Nikmat rohani adalah nikmat yang berada dalam jiwa kita Nikmat tersebut tidak dapat dilihat oleh mata Contohnya adalah nikmat iman, islam, sehat akal pikiran, dan perasaan Dengan nikmat rohani kita dapat membedakan antara manusia dengan hewan Serta bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah Manusia dapat mengembangkan kehidupannya dengan akal pikiran Karena nikmat rohani juga Manusia dapat merasakan kebahagiaan, kesenangan, rasa ingin maju, dan lain sebagainya Nah, maka dari itu kita juga harus mensyukuri nikmat rohani yang Allah berikan kepada kita Caranya yaitu Selalu berpikir positif atau memikirkan hal-hal yang baik Karena anak-anak dengan berpikir positif hati kita menjadi tenang Nah, lalu kita manfaatkan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah dengan rajin belajar Nah, kita harus selalu jujur, rajin dan tekun beribadah kepada Allah Dan selalu menghormati antar sesama Yang ketiga Yaitu nikmat rezeki Nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita Contohnya seperti kesehatan, harta benda, serta makanan dan minuman Rezeki yang diterima manusia tidaklah sama Ada yang banyak, ada yang sedikit Namun, kita tidak boleh merasa iri dengan rezeki orang lain Kita harus tetap mensyukuri semua rezeki yang kita miliki Nah, cara mensyukuri nikmat rezeki Yaitu Menggunakan rezeki yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang baik Memperbanyak amal dan sedekah Mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki Menjaga dan merawat apa yang dititipkan Allah kepada kita Nah, itu tadi adalah syukur nikmat Perilaku terpuji yang selanjutnya adalah hidup sederhana Anak-anak perlu diketahui Sederhana artinya apa adanya dan tidak berlebih-lebihan Berlebih-lebihan dalam Islam disebut juga isrof Allah tidak menyukai orang-orang yang isrof Allah tidak memandang seseorang dari harta atau rupanya Walaupun orang itu mempunyai harta yang melimpah Atau wajah yang sangat rupawan Tetapi berkepribadian tercelah Maka tetap akan mendapatkan dosa Rasulullah SAW juga telah mencontohkan kepada kita hidup sederhana Rasulullah Nabi yang sangat sederhana anak-anak Rasulullah tidak pernah berlebihan dalam segala hal Jika memiliki harta lebih Beliau menggunakannya untuk bersedekah Rasulullah pun tidak pernah mengenakan baju yang mewah Maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk hidup sederhana Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Ciri-ciri hidup sederhana seperti apa? Yang pertama tidak suka pamer Yang kedua berpenampilan secukupnya Tidak terlalu mewah dan mencolok Ketiga tidak bermewah-mewahan Dan yang terakhir tidak menyombongkan diri Anak-anak Kebalikan dari sifat sederhana adalah sifat boros Boros itu tidak ada gunanya Dan hanya akan membuat hidup semakin susah Boros itu temannya setan loh Anak-anak Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Innalmubattirinakanu ikhwanasyayatin Wakanasyayponu lirabbi kafuro Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya Nah anak-anak tidak mau kan jadi temannya setan dan masuk neraka Maka dari itu kita harus hidup sederhana Nah contoh cara hidup sederhana adalah Pertama kita harus gemar menabung Yang kedua kita harus gemar bersedekah Ketiga kita membeli barang yang dibutuhkan saja Yang keempat tidak memamerkan kekayaan yang kita miliki kepada orang lain Sifat terpuji selanjutnya yaitu adalah rendah hati Rendah hati artinya tidak sombong atau tidak suka membanggakan dirinya Orang yang rendah hati tidak merasa tidak lebih baik dari orang lain Nah rendah hati juga disebut dengan tawaddu Lawan dari sifat tawaddu adalah takabur Takabur artinya sombong Kita sebagai manusia tidak boleh bersikap sombong Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti membutuhkan orang lain Selain itu Allah juga melarang kita berlaku sombong Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong Orang yang rendah hati akan selalu menghormati orang lain Jika ia pintar ia tetap menghargai temannya Jika dia kaya dia tidak akan dipamerkan Dan apabila dipuji ia tidak akan merasa sombong Nah perlu kita ketahui ya anak-anak Sesungguhnya segala pujian itu hanyalah milik Allah Maka dari itu kita harus memiliki sifat yang rendah hati Nah bagaimana cara bersifat rendah hati Yang pertama tidak pernah menyombongkan diri Kedua tidak menonjolkan kemampuannya Tiga tidak mengharapkan pujian dari orang lain Empat selalu bersikap jujur Lima selalu menghargai pendapat orang lain Alhamdulillah itu tadi materi pembelajaran kita pada video kali ini Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh